Untuk teman-teman yang ingin terjun di PE, khususnya di PE kontes, itu sebetulnya enggak usah khawatir mas, enggak usah khawatir setilahnya mau jual kemana. Kalau indukan ada berapa sini Pak? Ada sekitar 30-an ekor. 30-an ekor. Nah ini salah satunya yang dikeluarkan ini Pak ya? Ya, ini yang muda-muda ini Mas. Oh ini yang muda-muda? Ini anak Kamandaka, Laktasi 1. Anak Kamandaka, Laktasi 1. Ini anak Tarantula, Laktasi 1 juga. Anak Tarantula, teman-teman. Yang ini ada anaknya yang bagus, yang di tempatnya Temanggung, di tempatnya Pak Suroto. Pak Suroto. Selangnya anak pertama. Terus ini anak berkok moncerot. Lanak? Laktasi berkok moncerot. Berkok moncerot. Lanak kasih juga. Nah ini masih anak SG nih Pak. Ini mana anak SG? Oh ini anak SG ini? Ini anaknya cempluk. Cempluk? Iya. Dulu pernah saya jebal waktu kecil. Di tempat Pak pun, Pak hati pun. Pak hati pun. Pak hati pun. Pak hati pun. Terus saya habil lagi. Ini udah beranak berapa kali mbak? Laktasi berapa ini? Ini kelihatannya sekitar laktasi 7-8 kali Ini induknya sembara kan? Oh ini induk sembara ini? Iya Oh ini induk sembara tentu mbak Kalau anak SD, telinganya masih berat Beda banget lah ya Iya Beda banget Karena ini upgrade-annya belum ke arah telinga Belum ke arah telinga Masih kita ngentelin di bulu Nah upgrade kan telinga ini kan saya ngambil pejantan yang luri luar Luri sumar Yang telinganya memang istipewa Untuk dulu saya upgrade pejantan luri sumar itu dari Borobudur Dari tempatnya Pak Sunandar Oh dari Pak Sunandar Nah itu saya upgrade Setelah induk-indukan saya kawinkan John Lenon itu Saya pilih yang telinganya bagus-bagus buat bikin upgrade lagi ke Sabung Gali Kalau ini untuk anaknya ini harga tertinggi penjualan berapa pak? Ini gak pernah saya jual anaknya mas Gak pernah saya jual? Oh ditahan semua malahan? Gak pernah Yang kemarin saya jual itu malah jelek di Pacitan Di tempatnya Mas Ahmad Mas Ahmad Oh iya Kalau gak salah 6 juta apa ya? 6 juta Memang Mas Ahmad minta Harga yang Gak minta pejantan yang Salonnya buat pejantan Anaknya lumayan Saya jual anaknya cuma itu Tadi berapa anaknya ini? Yang ke Pacitan? Satu Satu Iya Dengan umur berapa itu? Kemarin saya bawa ke sana umur 2 bulan Oh 2 bulan Terus ini? Ini anak Tarantula Oh ini anak Tarantula ini Ini anak Tarantula ini Ini anaknya pebit-pebit Ini sekarang yang jadi Apa? Hidup keandalan saya untuk beranak bagus Ini? Ini Untuk telinga lumayan panjang pak ya Telinganya sudah lumayan Ini pangkalnya sudah benar-benar jatuh Lemes Cuma Tekstur telinganya masih bengkok Masih kurang lurus Oh kurang lurus Tapi gak apa-apa Kita upgrade lagi Nanti akan jadi bagus Anaknya lebih bagus dari induknya Anaknya lebih bagus Ini ada kemarin Satu Pasang Eh keluar tiga Keluar tiga? Ya keluar tiga jantan dua Terus Betina satu Yang Sejak laku semua Tiga-tiganya saya jual Terus ada lagi pak? Gimana lagi pak? Ini? Ini Namanya Mimiko Anaknya? Ini induk keandalan saya juga mas Mimiko? Ya Mimiko Ini waktu mudanya Ini anak belkok moncrot Oh anak belkok moncrot tadi? Pejangkannya belkok moncrot Induknya ini Induknya ini? Ya Berarti ini Kakaknya Sembara Sembara Ini kakaknya Sembara Teman-teman Ini Mimiko Dulu waktu muda Sering juara Kalau ini sudah sempur Nah Sudah mantap Sering beranak Jadi postunya Sudah tidak bagus Ya Karena udah ngeluarin anak banyak Ini Ini kalau gak salah Laktasi lima Laktasi lima? Ya Super banget Oke pak kita lanjut Yang di kandang masih ada pak Nanti saya keluarkan ke zaman Kalau dikeluarkan aja Terus Pak ini ngomong-ngomong Ini kandang Itu jadi satu sama Ayam Ayam? Ya memang iya Karena keterbatasan tempat mas Tempat Tapi biasanya Itu kalau di tempat-tempat Katanya itu Ayam rusak kambing Biasanya iya Kalau kata orang-orang itu Biasanya kambingnya pada gatal Ini kenyataannya enggak mas Padahal ini dekat kandang teman-teman Tapi ini kambingnya Ayam ini mas Ayam ini Biasanya nangkrim di kandang Nolik di kandang kambing Cuma Cuma kita bersihkan saja Tapi kenyataannya Ya memang Ada satu dua yang gatal Tapi cepat kita obati Sebetulnya Kambing itu Kalau diobatin yang cepat Mas tidak menjalar kemana-mana Akan lebih cepat ditanggulangi Tapi biasanya orang kan Tidak ketahuan Gatalnya di mana Tidak terlalu teliti ya Iya Kambing Kalau Apa Kepingin kan harus teliti Kambing harus sering dikeluarkan Itu biasanya Kalau mau mandi mas Biasanya saya mandikan Itu kan diteliti Ada gatalnya Atau parah Itu cepat kita obat Itu tidak menjalar kemana-mana Biasanya kalau Apa Yang susah ditanggulangi Itu kan Karena sudah terlalu parah Terlalu parah ya Iya Tidak ketahuan Sakitnya tahu-tahu Sudah parah Iya Pak biasanya ini teman-teman Yang pernah belum Melihat kandang sini itu Mas Kalau beli indukan Di sini itu Harganya berapa Dan Ngawinkan berapa Itu biayanya Untuk ngawinin sama sembara Itu berapa pak Kalau indukan Biasanya induk yang sudah saya pilih Di sini Biasanya tidak saya jual mas Oh berarti Indukan yang saya pilih ini Yang yang sudah pilihan Biasanya saya Untuk breeding lanjutan sih mas Oh Biasanya saya jual indukan Yang dikadang saya itu Kalau sudah tua Benar-benar sudah tidak beranak Itu saya jual potong Atau saya bikin kurban Tapi kalau Ada teman-teman yang request Saya punya dana sekian Terus mau dibelikan kambing Sedapatnya Tapi kawinan sembara Itu bisa enggak? Bisa Kalau seperti itu bisa Biasanya saya Orang kawin ke pun Juga bisa Tarifnya berapa pak? Ada tarifnya pak 2 juta setengah mas 2 juta setengah Itu sampai jadi? Jadi enggak jadi Jadi enggak jadi? Satu kali kawin Oh berarti enggak garansi ya? Enggak garansi mas Tapi kalau Kalau yang Nganu indukan Terus dikawinkan sini Biasanya saya garansi jadinya Oh Betul Nah ini Ini Salon indukan Nah ini ada Salon indukan Permantan Ini anak Anak Sembara 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 Kalau yang sudah upgrade-nya seperti ini Biasanya sudah mendekati Sempurna Nah ini kalau Mau bagus lagi kan Tinggal dikawinkan dengan pejantan yang kempleng Nanti keluarnya Plus Plus ya Tapi bentuknya harus sudah seperti ini dulu Bentuk postur? Iya semuanya Semuanya? Kepala sampai ikor Oh iya Sudah seperti ini dulu Di sini ada dapur Ini berapa tadi pak? Gimana? Temur Temur 4 bulan 4 bulan Ini sama dengan Nah ini kan sudah Menurut saya ini sudah Sempurna Kepala Telinga Leher Sampai ikor Sudah dapet semua Sudah dapet semua Telinga sudah Lurus Lebar Alus Tebel juga pak ya Ya tebel Kaki-kakinya juga Sepertinya sudah serasi Ini sudah ada penawaran belum mbak kalau ini? Ini 3 ekor Ditawar Berapa ya? Kemarin ditawar 125 2 ekor 125 2 ekor? Ya Oh emang ada kembaranya pak ini? Bukan kembaranya Cuma ada kambing yang lain Ada kambing lain Lagi tak dirahikan Yang satu kan sudah Siap kawin Sudah siap kawin Ini pasungnya dapet pak ya? Ini menurut saya semuanya dapet mas Pasungnya ini bagus Ini semakin dewasa Nanti akan semakin kelihatan Semakin nyatul ya? Karena ini tipis Jadi ini semakin tipis Pasungnya akan semakin Tampak Jenong Jenong Terus Nyetem Meluarnya adil Meluarnya leher Leher dan gelapirnya juga dapet Anak sembara ya tadi pak? Anak sembara Anak sembara Indukannya mimiko Pak kawin kan dengan kakaknya itu sembara Oh ini anaknya mimiko Nah ini teman-teman Induknya ini ya? Yang ujung ya? Yang ujung itu teman-teman Masih ada lagi pak? Kalau ini di kandang-kandang ini? Nah ini Punya orang kawin ini Oh ini punya Nitip dulu gitu pak? Apa Beli dari sini juga? Enggak ini saya beli Dibali teman Terus dibeli teman solo Terus Tak kawin ke Ini tak tunggu sampai jadi Sudah kawin tapi kelihatannya Sudah ada tanda-tanda budi Sama sembara juga? Sama sembara Biasanya nitip dulu ya berarti itu pak? Nitip Ada biaya ya pak itu? Perharinya? Itu Nganu Tak suruh nganu aja pak Ngasih uang rokok sama yang Yang urjung kandang Kalau yang spek segini itu Yang udah kawinan sama sembara Ini 12 juta kawin pak 12 juta udah kawin Ini kelihatannya Kelihatannya lurni sumar juga Gak tau Ada labasnya Atau apa Gak tau Memang Melihat sirip isiknya Sumar Ini di sebelah ini Ada juga yang bukan Ini yang ditawar 175 juta sama ini mas Yang mana? Ini? Ini lah kita kawin ke Setelah kita birahikan Saya biasa Membirahikan kambing itu Kandangnya tidak bikin enak mas Maksudnya Bisa nyaman Bisa nyaman Nah dia kambing biasanya Kan bergerak Terus nanti akan Agak kurus Kalau tidak agak kurus Biasanya Birahi Ini kelihatannya Ini kelihatannya Sejama udah Ini mur Berapa kali ini pak? Ini 10 bulan 10 bulan 10 bulan Ini postnya bagus Cuma telinganya Masih agak bengkok Karena ini ada Keturunan yang Tarantula Karena tarantula Keturangannya Di telinganya Agak bengkok Kedalam Tengok ke dalam Di dalam Masih ada lagi pak? Masih Oke kita lanjut Di dalam teman-teman Ini anak kamandaka Oh ini anak kamandaka Namanya Surti Surti? Iya Ini laktasi berapa ya pak? Laktasi 1 Ini Ibunya Samson Oh ibunya Samson ini Iya Ini telinganya istimewa Istimewa ini Saya memang penggemar Telinga tabis mas Karena disitu ada Nilai Nilai plus Telinganya lebih Iya Itu rumah atapnya Tindukan di kandang saya Mutlak Telinga 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 Mutlak Telinga Kalau ini Secara fisik Telinga yang bagus itu Seperti apa? Bisa kasih penjelasan Telinga yang bagus itu Pangkalnya tidak berbonggol mas Ini kalau Artinya lentur ya Lentur Bukan lentur Lentur kan bisa naik Jatuh Ini memang benar-benar Mati Jatuh Oh Nah ini kan Oh iya Terus Bentuknya Dari atas sampai bawah Itu rata Sama Gitu loh mas Kayak papan ini loh mas Oh iya Rata Cuma ini kan agak kurang rata Terus lemes Lipatan luar dalam Sama Simetris Simetris Kalau saya mutlak Panjang telinga Harus lebih dari 35 35 Untuk induk Untuk induk Ya harus lebih 35 Kalau kurang dari 35 Tidak saya pakai mas Oh Tidak di beding kandang sini ya Tidak Tidak Nah ini biakun tidak rapi Tapi panjang Tapi panjang Terus bonggolnya Ini sudah tua Ini Ini ibunya ini Ini anak John Lennon Oh ini anak John Lennon Ini bukan Bukan anak SD Ini induknya Luri Sumar Namanya Eksanti Eksanti Terus Pak Kalimki sama John Lennon Keluar ini Nah ini Ini yang buat Upgrade telinga Upgrade telinga Ini karena telinganya ini panjang banget Emang kurang Kurang rapi cuman Ya panjang Panjang Dapat pangkalnya Ini hasilnya Ini anaknya Terus ada yang bagus lagi Ini yang sering Sering takal Oh iya Ini telinganya Ini istimewa Istimewa ini Ini jarang Telinga kayak gini Seharang banget Lebar Ya Super mantep Kalau ini agak kumplit Ini kepalanya juga pedus Telinganya Oh iya Memang kurang di Pola warna Pola warna Teman-teman Pola warna Terus ada lagi pak Ini dulu saya update Kepala mas Saya ngambil Pejantan Pejantan Kita kasih nama Si ini Siapa namanya Itu memang kepalanya bagus Terus keluar anak Kita upgrade Ini buat update di kepala Tapi ini sudah dua Ini sudah dua Ini Hasil anakannya Kepalanya bagus-bagus Soalnya memang teragus Terus Tapi saya tidak pernah nyisake Karena permintaan di luar banyak Tak jual Ini mungkin Sekarang Kalau keluar Cocok Dengan saya Ditahan Ditahan Untuk yang hidup Ini bunting berapa bulan Ini baru dua bulan Dua bulan Terus ada lagi Ini saya upgrade warna Saya ngambil hidup Biasanya yang hitam Seperti ini Ini hitam plus Ada putihnya dikit ya Iya Ini hitam Badannya juga hitam Ini masih cempe Ini saya upgrade Untuk jodoh Samson Jodoh Samson Biar pola warnanya Nanti tidak Hancur banget Nah ini Ini umur berapa Ini sekitar Tujuh bulan Nah ini telinga Telinganya Kalau di jodoh ini Ini jelas Jelas tidak akan berubah panjangnya Pasti akan panjang ini Karena ini juga Luar biasa panjangnya Terus Memperbaiki Pola warna Ada lagi pak? Ada Ini berarti beli pak ini ya? Enggak Ini sayang Sayang kan loh Bikinnya itu Dari Hasil ternak mas Oh hasil ternak Kalau saya Dari beli Dijual lagi Istilahnya rantai Bredingnya Gak sesuai yang diharapan ya? Oh iya iya Nah ini yang saya Anak SG ini mas Ini anak SG terakhir Oh ini anak SG terakhir Oh ini lagi bunting Bunting tua pak ini Bunting sekitar Tiga bulanan Tiga bulanan Nah itu kalau SG kan Telinganya masih jerek-jerek Berarti emang indukan yang buat Breding ini gak pernah dijual pak ya? Enggak mungkin akan saya jual Kecuali Anak-anak Oh iya Yang saya jual anak-anakannya 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 pun Nanti kita seleksi Kalau ada yang cocok Di Kandang Kita kadang Nanti kalau kadangnya sudah muat Kita titipkan di petani Biasanya Oh iya Berarti gak semua kambing disini ya Di petani juga banyak pak ya Banyak Saya kadang ada dua mas Yang satu itu di Apa Di kelola sama Paman saya Di satu di desa sana Cuma kan isinya tidak Yang kayak gini Oh iya iya Tapi biasanya saya nitip disana Termasuk Anak Ini anak Apa Samson yang baru lahir Yang kemarin lagu Sepuluh setengah Sepuluh setengah Itu di tepat paman saya Enggak disini malah Enggak Nah ini bagus ini mas Ini posturnya istimewa Oh ini pala merah ini ya Ya ini anak Anu Anak 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 Oh iya momo itu yang ada di Tulungagung Tulungagung Nah ini kembarannya Tempatnya Pak Haji Pak Haji ya Pak Haji Pak Haji tulungagung Iya Yang ini pak ya kembaran momo ya Iya Nah ini ada kembaran momo teman-teman Mungkin bareng kali teman-teman Sudah melihat Kalau saya belum pernah Liput momonya Nah ini kembaran momo teman-teman Mantap ini Ternyata momo Ada kembaran Dan ini masih Sisa satu Ini Contoh Gamping Itu Apa yang Pasti saya tahan Yang seperti ini Pasti Otomatis Telinganya Telinganya harus Lebih dari 35 cm Lebih dari Minimal 35 cm Itu paling pendek Paling pendek Paling pendek Nah ini Bisa dilihat Ini keluar Ini 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 Hasil Bedding juga Sisi ini pak ya Iya Semuanya Di sini Hasil Bedding Sekiranya Satu kali Satu kali Periode panen Mas Belum Belum tentu Satu ekor Saya Saya Tahan Saya Milih Benar-benar Yang cocok Dengan Pejantan Yang saya Punya Bukan Berarti Yang paling bagus Yang kita Tahan Kita Kecocokkan Kita Nyesuaiin Kekurangan Dari Pejantan Tapi Walaupun Menyesuaikan Telinga Tidak Boleh kurang Tidak Boleh kurang Dari 35 cm Ini posisi Sudah Gunting Lagi Belum Anaknya Kemarin Di Ponorogo Terus Ini Lagi Mau Dikawinkan Lagi Ini Kepala Berak Ini Ini posturnya Berapa Tingginya Tingginya Ini Sekitar 90 90 Tingginya Memang Tidak Saya Gemukan Karena Mau Dibirahikan Karena Terlalu Gemuk Tidak Bagus Untuk Kamping Biasanya Birahinya Susah Lama Untuk Penawaran Ini Sudah Belum Ini Tidak Pernah Sayangan Mas Ini Tidak Tidak Di Desa Tidak Tidak Pernah Dilihat Tidak 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 Baru Kita bawa pulang Rumah Takhtasi Satu Rewos Kalau anak Jawa terjual 35 Juta Dua Ekor 35 Dua Ekor Jantan Petina Jantan Petina Dengan Umur Berapa Itu Dua Hari Umur Dua Hari Dua Hari Langsung Diambil Langsung Diambil Langsung Diambil 35 Pak Terjual Cempe-cempe Ini Ada Pak Yang Kecil-kecil Cempe-nya Masih Cuma Titipan Tapi Sudah Laku Semua Sudah Laku Semua Ada Cempe-cempe Sudah Laku Pak Bisa Ngasih Wacana Sedikit Buat Teman-teman Yang Ingin Terjun Di Dunia Perkampingan PE Ini Harus Langkah Awalnya Gimana Pak Untuk Teman-teman Yang Kepingin Apa Terjun Di PE Khususnya Di PE Kontes Itu Sebetulnya Enggak Usah Khawatir Mas Enggak Usah Khawatir Silahnya Mau Jual Kemana Atau Mau Mantep Saja Mantep Otomatis Kalau Hasil Kandangi Peternak Pemulai Yang Mulai Terjun Itu Hasilnya Bagus Otomatis Akan Diburu Orang Tidak Harus Kita Bawa Ke Pasar Kambing Itu Tidak Sampai Ke Pasar Kambing Nya Pasti Sudah Laku Jadi Enggak Usah Khawatir Kalau Saya Dulu Juga Seperti Itu Mau Kepingin Main Kambing Seperti Ini Dulu Saya Khawatir Penjual Dulu Mas Susah Jual Mas Kalau Sekarang Sudah Gak Susah Lagi Online Apalagi Kalau Hasilnya Bagus Cepet Banget Hasilnya Bagus Juga Diperhitungkan Dari Induk Lurinya Yang Paling Penting Jangan Sampai Salah Pemilihan Bibit Kalau Pemilihan Bibit Sampai Salah Otomatis Kita Harus Mengulang Lagi Karena Hasilnya Kalau Sudah Salah Hasilnya Juga Akan Bagus Hasilnya Anakan Tidak Bagus Hasil Penjualannya Akan Sulit Harganya Akan Lemah Tapi Kalau Pemilihan Bibit Tepat Otomatis Tepat Juga Nanti Hasilnya Kalau Sekarang Peternak Kambing Bagus Bagus Ini Kan Banyak Mas Tinggal Tinggal Instan Banyak Peternak Yang Kambing Bagus Bagus Sekarang Tinggal Pemula Itu Sendiri Yang Akan Memilih Semoga Akan Memilih Di Jalur Yang Mana Oke Pak Terima kasih Pak Untuk Waktunya Udah Berbagi ilmu Udah Diperlihatkan Semua Kambing 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 Buat Teman Teman Udah Nggak Asing Lagi Sama Pak Muki Kemana Mana Pasti Kenal Soal Perkambingan PE Udah Kenal Semua Oke Saya tutup Dulu Video Kali Ini Salam Sukses Untuk Peternak Indonesia Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima